Keinformasi lain ya, puluhan driver Ojek Online yang tergabung dalam gerakan aksi roda dua atau garda mendatangi kantor operasional Grab Indonesia. Mereka ingin bertemu dengan pihak perusahaan untuk menyampaikan tuntutan dalam aksi hari ini. Rombongan pendemo driver Ojek Online tiba di kantor operasional Grab di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu Pagi. Para driver Ojek Online menempel tulisan kantor di segel karena tidak ada pihak operasional Grab yang menemui pendemo di kantor operasional. Para driver Ojek Online memberikan beberapa tuntutan kepada pihak operasional Grab. Pertama, para driver menyinginkan perjanjian kemitraan yang jelas antara pihak aplikator dengan driver. Kedua, menurunkan besaran potongan pemasukan dari driver ke aplikator. Saat ini pihak aplikator memotong sebesar 20% dari tiap transaksi yang didapat dari driver. Ketiga, driver menginginkan agar aplikator menaikkan jumlah tarif dasar. Saat ini driver merasa keberatan dengan jumlah tarif dasar yang hanya sebesar Rp1.200 hingga Rp1.500 per kilometernya. Ya, kami menyayangkan ya aplikator ini. Kami hanya menginginkan pertemuan yang kooperatif, pertemuan mencari jalan tengah yang terbaik. Solusi bagaimana antara pihak aplikator dengan kami, para drivernya. Ya, namun yang terjadi aplikator ini seakan arogan. Mereka tidak menemui kami saja tidak mau sampai menutup tempatnya. Padahal kami, niat kami adalah rame-rame ke sini ya untuk mencari jalan tengah. Bagaimana yang terbaik ini? Kami ini para drivernya mereka. Produser Lopangan, Irin Wardani, saat ini di kantor pusat Grab Indonesia di kawasan Setia Budiwan. Irin, selamat siang untuk kesekian kalinya aksi demo serupa dilakukan oleh driver Ojek Online. Kali ini sejumlah tuntutan sudah disampaikan. Apa respon dari pihak manajemen Grab? Ya, Elvira, baru saja beberapa puluhan pengemudi yang rencananya dari Rp50.000 yang seperti kita tahu di media masa. Akan mendatangi kantor pusat Grab, tapi ternyata hanya puluhan sepemantauan saya. Dan hingga saat ini, dari tadi saya berada di kantor Grab, kantor pusat Grab itu tidak ada pihak manajemen yang bersedia untuk ditemuin. Menurut mereka bahwa, sudah ada melalui media masa, mereka mengatakan bahwa sudah dengan tegas mengatakan bahwa tarif yang dituntut oleh pihak pengemudi atau mitra ini sudah cukup fair dengan yang dianggap murah. Tapi menurut Grab itu dianggap fair karena ketakutannya adalah atau kekhawatiran dari pihak Grab sendiri tidak ada penumpang yang ingin atau menggunakan jasa dari Grab. Karena seperti kita tahu, hanya ada dua provider yang ada di Indonesia ini yaitu Gojek dan Grab. Nah, dua provider ini memang sedang melakukan perang tarif. Seperti yang minggu lalu, Gojek sendiri mengatakan tarif ini sudah cukup ideal. Karena ketakutannya sama seperti yang dikatakan oleh pihak Grab melalui banyak media masa bahwa jika tidak ada tarif yang kompetitif, tidak akan ada orang atau penumpang yang bersedia untuk menggunakan layanan-layanan dari pihak Grab maupun Gojek ini. Nah, untuk kali ini hanya pihak Grab sendiri yang melakukan demo dan mereka berada dalam gerakan aksi roda dua. Mereka tetap menuntut agar pihak manajemen keluar untuk menemui mereka dan berdiskusi. Karena hanya itu yang mereka tuntut. Dari tiga tuntutan itu, semuanya itu tidak pernah diterima menurut mereka oleh manajemen. Satu lagi yang membuat mereka merasa keberatan adalah pemotongan sebesar 20% dari tiap transaksi. Baik itu layanan jasa antar barang ataupun pengantaran penumpang. Jadi dalam tiap transaksi mereka harus dipotong 20%, sebesar 20% untuk masuk ke provider atau ke aplikator. Dan menurut mereka itu sangat berat sekali. Mereka menuntut agar 20% itu dikurangin. Karena menurut mereka dengan tarif seribu hanya sampai 1.500 per kilometer dan dipotong 20%, itu tidak ubahnya lebih murah dari menurut mereka retribusi di toilet umum, Elvira. Iren, saya tertarik melihat gambaran di belakang Anda saat ini ada sejumlah pengemudi Ojek Online yang berteriak ketika ada sesama rekan driver yang melintas. Apakah mereka berusaha untuk menghimbau sesama rekan Ojek Online untuk ikut mendukung aksi mereka atau apa yang terjadi saat ini di belakang Anda? Ya, memang ada beberapa dengan atribut yang sama dengan mereka yaitu atribut Grab. Ada beberapa pengemudi yang memilih untuk tidak bergabung karena tadi mereka memilih untuk tetap mencari uang karena ini adalah satu-satu nafkah mereka. Sedangkan yang ikut demonstrasi kali ini menganggap tidak ada solidaritas di antara teman-teman mereka yang memilih untuk tidak bergabung. Sehingga mereka menyuraki teman-temannya, balasan yang diberikan kepada teman-temannya yang memilih untuk tetap mencari uang, mencari nafkah itu dengan memberikan racungan jempol atau memberikan semangat dengan mengepalkan tangan. Namun sayangnya direspon dengan ucapan atau teriakan yang cukup tidak enak. Bisa didengar mereka bilang beri cermin demi makan malam, itu yang saya dengar saat ini. Bahwa mereka meneriaki teman-temannya dengan beri cermin. Mungkin itu mereka menegur teman-temannya agar tetap untuk ikut atau bergabung bersolidaritas menuntut pihak Grab, menemui mereka, memenuhi tuntutan mereka. Elvira. Baik, semoga ada putusan win-win solution antara perusahaan dan juga pihak driver. Tapi terima kasih sebelumnya informasi Anda langsung dari kawasan Setia Budiwan, Jakarta. Terima kasih telah menonton!